Ya, pemirsa harga bahan pokok mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai yang rata-rata naik Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Kenaikan tersebut diakui pedagang karena pasokan sedikit. Harga sejumlah bahan pokok di tingkat pedagang mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai, bawang merah dan bawang putih, serta beberapa jenis sayuran. Salah satu pedagang di pasar Tangkurajuk Ilir, Gira mengatakan bahwa kenaikan beberapa jenis bahan pokok ini telah terjadi sejak beberapa hari belakangan. Bahkan kenaikan rata-rata mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk cabai. Tapi kan naik turun, kan? Kalau orang ngejar Rp28.000. Ini sebelumnya cuma berapa harganya? Sebelumnya cuma Rp18.000. Rp18.000 ya? Rp20.000. Berarti agak naik lah ini ya? Ini sudah berapa hari ini? Tiga hari. Tiga hari. Kalau kayak bawang merah? Bawang merah naik tinggi lama juga. Bawang merah itu. Bawang merah ngecer Rp38.000. Jadi bawangnya itu berapa macam. Rp35.000 ada. Bawang putih? Bawang putih naik sedikit lah daripada biasa. Berapa? Naik Rp2.000. Sebelumnya. Biasanya Rp35.000 kan? Rp36.000, Rp37.000. Kalau kayak cabai yang lain ini? Cabai lain rawit pun naik hari ini. Berapa tuh? Biasa bencong cuma Rp15.000. Hari ini Rp28.000. Rp28.000 ya? Berarti naik semua? Naik semuanya. Cabai-cabai rawit yang biasa? Biasa, sama-sama. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Enda. Ia mengatakan menjelang penghujung tahun, harga kebutuhan pokok memang kerap naik. Cabai sekarang agak naiklah dikit, Bang. Biasanya Rp22.000. Sekarang sudah Rp27.000. Rp28.000. Rp27.000. Rp28.000. Sudah itu jenis cabai lain tuh, Kak? Cabai lain seperti cabai rat bencong naik. Rawit setan juga naik. Naik sedikit-sedikit lah. Berarti rata-rata naik berapa? Rp10.000 atau Rp8.000? Cabai naik Rp8.000-Rp7.000. Rp7.000. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.